Sobat Buana Pagi, Bupati Situ Bodo Karna Suswandi menghadiri acara workshop pengembangan sistem penjaminan mutu dan pembinaan program studi Universitas Ibrahimi Sukorejo di Hotel Rengganis Pasir Putih Jumat malam kemarin. Bupati Karna Suswandi dan Rektor Universitas Ibrahimi Sukorejo, K.H.J. Ahmad Fadail menandatangani MOU kerjasama antara pemerintah kabupaten dan Universitas Ibrahimi Sukorejo. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan untuk saling mendukung dan menguatkan antar pemerintah kabupaten dan Universitas Ibrahimi Sukorejo. Bupati Karna Suswandi mengaku sangat bangga dengan Universitas Ibrahimi Sukorejo. Keberadaan Universitas Ibrahimi Sukorejo merupakan perguruan tinggi berskala nasional karena mahasiswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Saat ini jumlah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi Sukorejo mencapai 6.000 orang. Menurut Bung Karna, melalui MOU tersebut, pemerintah kabupaten dan Universitas Ibrahimi Sukorejo akan saling mendukung dan menguatkan. Pemerintah kabupaten sangat membutuhkan Universitas Ibrahimi untuk mendukung program pemerintah baik berupa kajian dan penelitian terutama untuk mempercepat indeks pembangunan manusia IPM di situ Bondo. Bung Karna mengaku saat ini pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab cukup berat untuk menaikkan IPM masyarakat situ Bondo yang masih berada di bawah rata-rata IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Selain itu penanda tanganan MOU akan ditindaklanjuti secara teknis melalui OPD terkait terutama untuk mendukung peningkatan kualitas mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ibrahimi. Sementara itu MOU Pemerintah Kabupaten dan Universitas Ibrahimi Sukorejo dihadiri Kepala BKPSDM Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jajaran Rektor, Dekan, dan Sivitas Akademis Universitas Ibrahimi Sukorejo. Hadir juga menyaksikan MOU Pemkap dan Unip Sukorejo, anggota Komisi E DPRD Situbondo, Zainie. Demikian Zainie Zain melaporkan untuk Buana Pagi.